Terima kasih Pak Yusuf yang sudah memberikan pengantarnya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya mengenai materi yang akan dibawakan Dr. Mona ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, ternyata sudah hadir lebih dari 21 orang. Saya masih ini juga terus melakukan update, admit ya untuk Bapak-Ibu yang baru masuk. Jadi sekali lagi selamat datang Bapak-Ibu yang baru masuk. Mudah-mudahan acara malam ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya dalam rangka memperluas cakrawala kita, wawasan kita mengenai kehidupan secara umum. Jadi saya kira dari tai chi, dari kesehatan kita juga terbuka lebar sebenarnya ke wawasan dan pemahaman mengenai kehidupan secara umum. Dan materi ini saya lihat sangat menarik sekali. Nanti detail saya kira sering akan dibawakan oleh Dr. Mona. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Mona untuk menyampaikan peparan ya, sharingnya mengenai psychology of compassion. Tadi Bapak-Ibu ada yang bertanya-tanya, kira-kira materinya berkaitan dengan kaitan dengan tai chi-nya seperti apa gitu ya. Nanti saya kira Pak Yusuf akan kembali mengantarkan gitu ya, kaitannya secara lebih dekat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yusuf dan Dr. Mona dipersilakan. Dipersilakan, Dr. Mona. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aam, Pak Yusuf, dan Ibu dan Bapak semua selamat malam. Ijin saya untuk share screen ya, untuk kegiatan kita malam ini. Nanti saya akan sampaikan PDF-nya, kalau Ibu dan Bapak yang membutuhkan, di chat ya, atau juga kalau yang ikut grupnya tai chi-nya, berarti di grup saya akan sampaikan PDF-nya. Apakah sudah terlihat Pak Aam? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diundang. Ini sudah saya ingat yang kedua, saya berjumpa dan berbincang bersama teman-teman di komunitas tai chi ya, dan tentu yang tadi Pak Aam katakan, karena saya bukan praktisi tai chi, walaupun saya sangat penasaran ya, jadi ikut di grup, tetapi saya sangat menghargai teman-teman di komunitas tai chi, nanti tentu penjelasan tentang koneksi antara compassion dengan tai chi, nanti akan disampaikan Pak Yusuf setelah paparan. Saya sendiri akan mencoba membahas tentang psikologi compassion, berdasarkan hasil penelitian maupun proses pendampingan selama ini tentang penerapan compassion. Jadi ada beberapa yang mungkin nanti saya sampaikan, yang pertama adalah mungkin lebih pada bercerita ya, jadi nanti akan lebih banyak bercerita, semoga ibu dan bapak bisa menikmatinya. Ya kalau kita mendengar cerita kan, Pak Yusuf ini juga paling senang cerita ya, jadi kalau mendengar cerita itu kan kita tidak sibuk gitu ya, tetapi dengan hati yang terbuka gitu ya, tanpa banyak prasangka justru kita menjadi semakin menyerap ya, menjadi semakin menghayati. Jadi anggaplah ini sebuah cerita, saya bercerita saja tentang beberapa hal tentang hasil penelitian saya. Jadi ini adalah satu yang menjadi dasar mengapa topik belas kasih ini menjadi topik yang perlu untuk diteliti, perlu untuk dipelajari, perlu untuk dicarikan intervensi dan lain-lain. Ini karena memang sejak tahun 2015, sebelum itu sebetulnya, tapi 2015 ada sebuah jurnal dari kelompok peneliti Rasedi Pelantai Kalister yang meneliti tentang berbagai kejadian perilaku kekerasan yang tiba-tiba di seluruh penjuru dunia. Jadi kayak ledakan kemarahan yang berakhir dengan misalnya penembakan masal, penusukan masal, dan lain-lain. Dia lihat dari, yang dilakukan bukan oleh misalnya kelompok teroris atau orang yang bersenjata gitu ya, tapi orang biasa, yang baik-baik, tapi kok bisa melakukan pembunuhan tiba-tiba gitu ya. Nah ini penelitian ini kemudian di dalam artikelnya, Rasa Di Pelantai Kalister itu mengatakan bahwa saat ini, dunia ini adalah dunia yang terdiskoneksi. Jadi kita itu di tengah seluruh penjuru dunia ini semua, hampir semua terkoneksi dengan internet, sebetulnya kita mudah untuk terhubung satu sama lain, tapi justru terjadi diskoneksi. Diskoneksi ini terjadi antara individu, antara pribadi dengan dirinya sendiri, lalu dengan sesamanya, jadi sama diri sendiri juga asing, tidak kenal diri, kemudian dengan sesama juga menjadi jauh, menjadi penuh prasangka, menjadi tidak terkoneksi dengan sesamanya. Dengan lingkungannya, kita juga tahu ya, diskoneksi kita dengan lingkungan bisa dilihat dari banyaknya bencana-bencana alam yang ketika ditelusuri, sumber-sumbernya adalah bagaimana kita memperlakukan alam dengan tidak adil. Dan kemudian dengan seluruh semesta, dengan pencipta, dan dengan anekas sumber energi hidup lainnya. Jadi kemudian dikatakan disconnected word ini. Inilah yang menjadi satu kegelisahan ya, kalau bagi saya, kenapa ya, ada apa ya. Nah kemudian ada latar belakang, yang kemudian menjadi alasan saya baik secara pribadi, maupun kemudian sebagai student, sebagai PhD student mencoba untuk melihat apa ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah merefleksikan tentang sisi baik dan sisi jahat manusia, good and evil. Ada sebuah buku yang bagus sekali, suatu saat kalau ibu dan bapak tertarik, ada psychology of good and evil, itu dari Ervin Stov, itu bagus sekali, bisa membantu kita melihat mulai dari bentuk evil yang besar, yang nyata gitu ya, seperti misalnya terjadinya genocide gitu ya, terjadinya perang berskala besar, sampai kepada hal-hal sederhana yang kita lihat evil kecil-kecil, misalnya antara saudara denghi, iri, berkelahi gitu ya, konflik dan lain-lain. Tapi juga diceritakan tentang sisi-sisi baik dari manusia. Jadi betapa manusia itu, dunia ini menjadi saksi, betapa banyaknya perang dan pertumpahan darah manusia membunuh sesamanya gitu ya, untuk alasan yang kadang-kadang kita kaget gitu ya, kenapa kok bisa begitu gitu ya, maupun tentang kepahlawanan manusia gitu ya, itu semua adalah satu puzzle besar yang kemudian kita perlu cari gitu ya, gimana ya memahami ini dan bagaimana mencoba membuat dunia lebih baik sebetulnya gitu ya. Nah lalu latar belakangnya juga dari apa yang dilakukan tentang compassion ini adalah berbagai pembuktian ilmiah tentang kemampuan manusia untuk berbelastasi, itu dari tahun 2000 ke atas ya, dengan berkembangnya positive psychology, itu kekuatan-kekuatan manusia juga termasuk ya, belastasi itu sudah mulai dilirik gitu ya, kemudian dicarikan. Jadi bukan hanya sisi lemah, sisi buruk, sisi dalam tanda peti gila, sisi evil gitu ya, tapi juga di sisi-sisi baik sudah ada pembuktian ilmiahnya. Lalu tadi disconnected work, kemudian ada hasil penelitian pendahuluan, dan saya juga membuat penelitian di tahun 2016, apa saja sih faktor-faktor yang mendukung belastasi itu dilakukan di DKI Jakarta kepada berbagai kalangan, khususnya dari pengasuh-pengasuh panti asuhan, buruk, sama para pekerja sosial dan relawan sosial kemanusiaan, itu dilakukan. Kemudian bahwa sekarang ini dinyatakan bahwa belastasi itu sangat dibutuhkan gitu ya, kita perlu tahu bagaimana supaya belastasi itu hadir. Nah, sebelum memulai tentang belastasi, memang ini adalah prinsip sih. Belastasi itu muncul sebagai respon empatik terhadap peneritaan. Berarti sebelum masuk tentang belastasi, memang kita perlu mempelajari tentang peneritaan. Jadi makanya dibahas di sini tentang filosofi peneritaan. Nah, ini Pak Yusuf nanti bisa cerita lebih banyak, tetapi saya ingin juga menyampaikan tentang kisah singkat saja yang saya bawakan ya. Ini ada sebuah lukisan, saya suka lukisan ini ya, karya Dave dalam sebuah kepameran lukisan di Nepal, judulnya Under the Body Tree ya, yang mengingatkan bahwa si Darta Gautama yang sedang mencari mengapa ketika, apa, mengapa manusia mengalami peneritaan dan bagaimana agak terbebas dari peneritaan gitu ya, dia menemukan ada sakit-penyakit, tua, dan kematian sebagai peneritaan manusia. Dari perjalanan setelah dia melepaskan kepangeranannya, kemudian dari perjalanannya bertemu dengan berbagai peneritaan, sakit, tua, dan mati, pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, suatu saat dia duduk di bawah pohon bodi, di tepi sungai, dan kemudian di situ dia mendapatkan pencerahan, dan di sanalah kisah dimulai gitu ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang peneritaan, dan bagaimana kita perlu merespon peneritaan gitu ya, dari situ kita mulai gitu ya, memang jauh gitu, ngapain Simon cari jauh-jauh sampai ke manuskrip-manuskrip tua gitu ya, sampai budisme gitu ya, sekitar 500 sebelum masehi gitu, tapi bagi saya itu penting, supaya kita betul paham. Kemudian saya mencoba mencari, ini dari timur ya, dari Tiongkok memang ada dikatakan sumber dosa dan peneritaan gitu ya, jadi sumber kejahatan dan peneritaan itu sebetulnya ada tiga ya. Ini tentang loba dosa moha ini, saya sudah membuat artikel ya, artikel internasional, dan itu baik sekali, jadi loba dosa moha dalam kehidupan saat ini. Jadi itu saya coba lihat bahwa, apa yang dari dulu dikatakan sebagai sumber peneritaan dan sumber kejahatan, sampai sekarang ya masih tiga ini, tapi bentuknya saja yang kita lihat bagaimana gitu, dan itu menarik sekali ya. Jadi untuk loba dosa dan moha ini, loba itu berarti grid ya, kalau di-translate ke Inggris grid, keserakahan, kerakusan ya, bentuknya contohnya ya, kita sulit untuk puas, tidak mudah bersyukur lah ya, kalau tidak puas ya, kemudian hedonisme, mengejar kenikmatan ya, lalu konsumtif, ambil, 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 terus gitu ya, konsumtif sekali gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah dosa, dosa ini mungkin kalau boleh di-translate gitu ya, boleh dilihat adalah hatred sebetulnya ya, jadi bukan dosa secara umum yang kita kenal, tapi dosa dalam, ini adalah hatred kebencian, rasa tidak suka, rasa ingin menyakiti orang lain, ini maksudnya gitu ya, di mana sumber dosa ini, kalau kita lihat bentuknya apa sih, dalam sehari-hari NP ya, NP itu iri ya, kalau iri sama jeles atau cemburu itu beda ya, ibu bapak ya, pastinya ibu bapak juga sudah ini, nuansanya beda, kalau iri itu kita menginginkan yang orang lain punya, kita nggak punya, kita pengen orang lain punya, kita pengen yang dia punya gitu, karena kita nggak punya, tapi kalau jeles itu kita takut yang kita punya diambil orang gitu ya, tapi dua-duanya adalah bentuk dari dosa tadi, melahirkan hatred ya, betapa banyaknya, ini kami sekarang ini dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, kami sedang membuat penelitian, survei ya, survei lah, dan sudah direspon oleh 800 lebih anak dari seluruh Indonesia, 34 provinsi ya, dan banyak sekali anak-anak yang diperlakukan salah, mereka di treatment salah ya, melakukan kekerasan dan lain-lain, perlakuan salah itu banyak ya, perlantaran dan lain-lain, ataupun dibully dan lain-lain, atau dikatak-katai dan lain-lain, itu karena temannya iri, betapa iri hati itu bisa memunculkan, perlakuan-perlakuan kejam terhadap orang lain, karena ini, karena jeles iri tadi masing-masing gitu ya, lalu dendam curiga perasaan keagresi, ini adalah sumber peneritaan yang kedua, dimasukkan ke dalam dosa, lalu moha, ini terlihat sebetulnya loh, ini kan gak jahat, dan gak parah ya, kalau moha itu, moha itu delusion, delusionnya beda dengan delusion dalam psikologi ya, ini delusion dalam artian ini, itu hanya bisa diterjemahkan, maknanya itu dekat dengan kebodohan batin, kalau dekat dengan bahasa sehari-hari itu bebal lah gitu ya, bebal gitu, nah jadi kebodohan batin atau moha ini, contohnya adalah ketidakmampuan kita membedakan, ini salah, ini benar, baik burung, terus gengsi ya, udah tahu salah, gak mau dikritik gitu ya, gengsi gede, itu kan moha banget tuh ya, lalu lalai, kita abai, emang sih kelihatannya gak maksud gitu, tapi bisa mencelakakan, jadi moha ini kelihatannya gak jahat gitu ya, padahal jahat juga gitu ya, karena abai lalai, menimbulkan kerugian, ataupun mencelakakan juga gitu ya, karena kelalaian, lalu sombong, malas, malas ya, membuang-buang waktu gitu ya, tidak melakukan sebaik-baiknya, dan instan, mau yang cepat, mau yang gampang gitu, kalau bisa gampang, kenapa harus susah gitu ya, nah ini adalah, loba dosa mona ini sumber penderitaan, kemudian, saya maju lagi, mencari kepada, bagaimana, orang yang lebih modern gitu ya, zaman modern melihat penderitaan, itu tadi dari manuskrip-manuskrip kuno gitu ya, nah, kalau di, penelitian, memang dihasilkan dari penelitian disertasi, penelitian itu muncul, menyapa kita dalam empat wajah ya, wajah fisik material, sakit penyakit ya, kemiskinan, ketidakidealan gitu ya, panas, dingin, semua bisa bikin kita menderita ya, kena sakit, kayak sekarang COVID, ada lagi varian baru, dan lain-lain gitu ya, itu fisik banget, dan material juga, secara ekonomi, juga mempengaruhi, dan lain-lain. Lalu, penderitaan yang paling banyak adalah, penderitaan dengan wajah, penderitaan psikologis ya, sedih, rasa bersalah, rasa kesepian, itu yang paling banyak sekarang dikeluhkan ya, kesepian, lalu, secara psikologis itu, misalnya, beban gitu ya, helpless gitu, rasa tak berdaya dan lain-lain. Lalu, penderitaan relasional juga cukup banyak ya, sekarang suami istri banyak berseteru gitu ya, lalu, eksistensial gitu, eksistensial spiritual, pertanyaan-pertanyaan tentang, di mana sih Tuhan gitu ya, ketika kita lagi mengalami ini gitu, nah ini semua adalah, apa ya, dikatakan, penderitaan-penderitaan yang menyampak kita, dengan empat wajah tadi. Dampaknya sudah pasti penderitaan, dampaknya negatif, itu yang paling gampang kelihatannya, di mana kita tidak bahagia, lalu juga, biasanya, kalau orang yang lagi menderita, kita lagi, misalnya, nggak enak ya, sakit gigi, tiba-tiba jadi judesah kita gitu ya, karena gampang marah, jadi akhirnya relasi juga terganggu. Jadi dampak penderitaan, itu yang negatif, itu adalah penurunan kesejahteraan individu, dan konsekuensi buruk untuk relasi. Relasi-relasi jadi bermasalah, ketika kita lagi suffering gitu ya. Lalu, tetapi dari tahun 2000-an ke atas, itu penelitian sudah melihat, bahwa hasil penelitian ini ada di bawah Norris et al, sampai ke Hamburg, dan masih banyak lagi, kalau kita lihat ya, tidak bisa saya masukkan semua, peneritaan itu membawa dampak positif. Jadi bukan hanya negatif. Artinya, kalau kita lihat bahwa peneritaan itu mengerikan, tapi dia juga membawa banyak pembelajaran. Yaitu adalah melahirkan altruis. Kita jadi lebih altruis, lebih fokus kepada hal yang paling esensi, terkoneksi dengan sesama, jadi lebih empati ya, juga terhubung bersama, dan makna hidup ya, mencoba belajar dari makna hidup. Nah, kemudian dari Viktor Frankl, beliau adalah tokoh yang sangat dihormati ya, dan dari pengalaman peneritaannya, menjadi tahanan di Kemratzi, sebagai keturunan Yahudi, pada waktu Hitler berkuasa di Jerman gitu. Kemudian dia mengkultivasi lah sebetulnya ya, pengalaman peneritaannya itu, menjadi dia lihat bahwa peneritaan itu ada maknanya gitu ya. Dia mengatakan bahwa kita punya kebebasan memilih sikap, termasuk terhadap peneritaan. Mau nolak terus, mau mengasihani diri terus, mau marah-marah, mau membenci Tuhan, mau membenci sesama, mau menyalahkan orang lain, boleh aja. Tetapi bisa juga kita memilih sikap yang berbeda, meskipun kita menderita gitu ya. Misalnya, kita bisa saja belajar dari peneritaan, bisa refleksi, bisa introspeksi, bisa meningkatkan kemampuan, mengatasi peneritaan, bisa saja. Sikap kita boleh berubah, bisa berubah. Bisa saja, bebas kok gitu ya. Lalu kita memerlukan motivasi untuk menemukan makna dari setiap pengalaman hidup, termasuk pengalaman peneritaan gitu ya. Dan yang kemudian, bahwa makna ditemukan dalam semua peristiwa hidup, juga termasuk peristiwa pengalaman yang menderitaan. Ini adalah pandangan yang cukup modern tentang suffering. Tadi ketika di timur, pandangan tentang peneritaan gitu, dan sumber-sumber peneritaan, kemudian ditarik kepada para yang sudah dimodern. Nah, kemudian fenomena peneritaan, kita tarik ke sekarang, di tengah zaman yang seperti sekarang ya. dunia yang bergejolak tidak pasti, kompleks dan tidak jelas, buka ya. Di abad 21 ditambah, disempurnakan peneritaannya dengan pandemi COVID gitu ya. Yang kita nggak tahu junturungannya sampai kapan, itu what to do. Nah, ini yang menjadi, kenapa penelitian hasil peneritaan tentang kompleksian itu sangat konteksual. Nah, ketika kita sudah memahami tentang filosofi peneritaan, barulah bisa paham tentang belaskasih gitu ya. Karena belaskasih itu punya, ada satu yang kita mau lihat, ada karuna dan tiga sahabatnya. Jadi belaskasih itu diambil dari bahasa, aslinya itu karuna. Dan karuna ini tidak sendirian, dia berempat ya. Meta, karuna, UPK, dan mudita. Itu disebut satur paramita. Adalah empat keadaan batin yang lukur. Nah, kalau kita lihat karuna atau belaskasih adalah di antara tiga sahabatnya, dia adalah keinginan untuk mengurangi peneritaan orang lain. Dan keinginan ini dalam psikologi nanti diwujudkan bukan hanya tentang keinginan gitu ya. Bukan dalam bentuk hanya motif, tapi sampai ke perilaku gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tapi konsepnya ini. Jadi artinya di kondisi ini, kalau meta, cinta, kasih kan kita ingin mewujudkan kebahagiaan orang lain. Makanya orang yang mencintai itu senang. Kalau yang kita cintai kan, kita pengen nyenengin dia, kita pengen dia sejahtera gitu. Itu meta. Tapi kalau karuna itu, banyak hal peneritaan itu kan tidak bisa dihindari. Ada yang di Yunani kuno, peneritaan itu disimbolkan dengan cawan peneritaan. Cawan itu kayak gelas atau cangkir ya. Makanya di daerah Yunani dan sekitarnya, kalau orang menolak peneritaan atau berusaha menolak peneritaan, biasanya dia pengennya begini. Lewatin aja cawan peneritaan itu. Biarkan saya tidak meminumnya gitu ya. Artinya kalau bisa tidak meminum cawan peneritaan, nggak mau minum gitu ya. Mungkin di antara ibu dan bapak, kalau yang aliran Kristiani ada ya, tentang kisah apa yang Kristiani, kisah bahwa sebelum menghadapi peneritaan, disalibkan, Yesus Kristus itu dalam tanda petik kemanusiaannya menawar. Ambillah cawan ini daripadaku. Artinya cawan ini sebagai manusia itu nggak kuat gitu ya. Jadi ada banyak hal peneritaan itu tidak bisa ditolak. So kalau nggak bisa ditolak, terus apa? Don't worry gitu. Walaupun peneritaan tidak bisa ditolak, tapi ada karuna. Dimana karuna itu keinginan untuk mengurangi peneritaan. Nah jadi selama peneritaan itu ada, selama itu juga belas kasih itu dibutuhkan. Karena peneritaan ada terus, belas kasih, belas kasih, butuh terus. Lalu mudita itu menyaksikan kebahagiaan orang lain, dan senang kalau orang lain bahagia, hilangnya iri dan ki, lalu UPK, seimbangan batin. Ini tentang karuna dan tiga sahabatnya, catur perasaan. Nah ini adalah makna compassion, nanti saya akan lewat saja dari religio spiritual, pandangan agama-agama gitu ya. Itu dari Hindu apa, dari muda apa, dari muslim apa, dari Kristiani apa, dari Yahudi apa, ini semua ada gitu ya. Kemudian dari ensiklopedia, dan kemudian pengertian belas kasih. Dan tadi saya katakan, bagaimana belas kasih itu bukan hanya dipikirkan, ah, atau hanya dirasa-rasa gitu ya. Wah, tapi sampai dalam bentuk perilaku. Nanti ini, lalu Dalai Lama ya, yang ditulis, kemudian ajaran Dalai Lama ditulis oleh Barat ya, dalam artikel internasionalnya, di jurnal internasional, Dalai Lama menyebutkan, tahapan belas kasih itu mulai dari benih. Ini kalau, makanya kenapa belas kasih, waktu kita sharing pertama kali, di komunitas Taichi juga ya, kalau nggak salah hari Sabtu pagi gitu, kita sharing, ngobrol, kenapa penting untuk sendirian mungkin, mengajak anak untuk berbelas kasih. Berarti banyak orang tua yang khawatir, kalau anak terlalu kecil sudah terpapar dengan, suffering orang lain gitu ya. Ya, belum pantas lah anak kecil gitu ya. Tapi ternyata ada, ada satu manfaat ketika sendirian mungkin, anak itu sudah terbiasa untuk, menyaksikan, mendeteksi penderitaan, kemudian merespon penderitaan itu. Itu benih-benih. Di mana dia bisa merihat, oh ternyata itu tuh sakit ya. Kalau saya ngalamin, saya nggak seneng loh. Itu benih. Benih belas kasih. Kemudian praktik. Di mana dia melakukan sebuah tindakan, untuk mengurangi penderitaan orang lain. Berbelas kasih. Compassionate action gitu ya, berbelas kasih. Dan kemudian di tahapan yang paling tinggi, itu adalah belas kasih sebagai kebajikan. Di mana dia selalu hadir, secara penuh terhubung dengan bersama. Dia mau ada dimanapun, hati yang berbelas kasih itu ingin, oh saya ada di sini, nggak ada orang lihat, orang lihat, dipuji atau tidak dipuji, dia tetap akan seru untuk melakukan belas kasih. Tidak, tidak, ini udah lebih tinggi lah. Nah, kemudian tadi dari filosofi penderitaan, lalu filosofi belas kasih, kami melakukan penelitian belas kasih gitu ya. Proyek ini dilakukan di tahun 2016, lalu sampai saya lulus di tahun 2020, berarti 4 tahun itu penuh, meneliti belas kasih. Kemudian ini akan diteruskan sampai 2022, sampai S. Familia Indonesia ulang tahun yang ke-10, nanti tahun depan ya. Setelah 2022, kami akan bukan tidak mau ngurusin belas kasih, tetap aja itu udah, karena itu udah menjadi value-nya Familia Indonesia. Jadi, setelah 2022, 2023 ke atas, selama 5-6 tahun ke depannya lagi, kita akan dedicate untuk penelitian-penelitian tentang kepahlawanan, heroism. Itu udah satu proses yang memang menurut saya wajib lah kita lakukan untuk kebaikan hidup bersama. Nah, ini adalah saya menjelaskan tentang compassion research. Jadi, kalau ngomongin tentang riset, akademik, itu kan mereka, ilmu pengetahuan itu harus bisa menjawab bagaimana. Filsafat memahami, mengapa. Tapi kalau kita ngomongin knowledge, kita harus tahu bagaimana sih, kalau udah tahu belas kasih itu penting, karena penderitaan banyak yang tidak bisa dihilangkan, atau ditolak, atau ambillah cawan ini daripadaku, cawan yang nggak diambil, tetap aja kita menderita, tetap aja sesama kita menderita, berarti kan belas kasih harus banyak. Kalau sekarang penderitaannya akibat COVID-19 makin banyak lagi, berarti belas kasihnya harus makin banyak lagi. Artinya, itu semua kan harus perlu saling menyeimbangkan. Kalau belas kasihnya banyak, kalau belas kasihnya kurang kan berarti nggak seimbang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah harus dijawab nih oleh ilmu psikologi. Psikologi sebagai ilmu. Gimana dong supaya perilaku belas kasih ini meningkat? Artinya jumlahnya makin banyak, atau kualitasnya makin hebat, kalau penderitaannya makin banyak. Nah, sehingga akhirnya dari compassion research yang sudah dilakukan itu, tujuannya adalah membuat sebuah formula bagaimana meningkatkan belas kasih, dan memahami proses belas kasih dalam diri orang, kok orang itu bisa berbelas kasih itu kayak apa di dalamnya? Prosesnya itu kayak apa? Nah, inilah yang coba dijawab oleh penelitian. Dan inilah formula dari hasil penelitian. Sudah diuji, hipotesa, kemudian model ini fit. Bahwa tiga jalan untuk meningkatkan belas kasih adalah, kalau kita mau belas kasih meningkat, yang pertama kita tingkatin, kita harus mengintervensi yang disebut fat in humanity, dimana keyakinan terhadap kebaikan sesama itu dibutuhkan sekali sebagai bahan bakar kebelom jadi belas. Harus ada fat in humanity lah. Lalu yang kedua adalah memaknai penderitaan, memberikan arti terhadap pengalaman penderitaan secara positif. Kemudian rasa syukur. Rasa syukur ini menjadi moderating variable, dimana ketika ada rasa syukur, rasa syukurnya tinggi orang, maka ketika berhasil memaknai penderitaan, maka belas kasihnya akan semakin kekuatan antara makna penderitaan dan belas kasih, akan semakin meningkat. Dengan tiga ini meningkat, belas kasih meningkat. Itu jalannya. Nah ini saya tidak akan bahas, ini adalah ujinya, uji model secara keseluruhannya. Nanti ini juga bisa dipelajari. Tapi saya ingin masuk kepada bagaimana sih proses belas kasih dalam kehidupan orang. Bagaimana proses belas kasih dalam diri setiap orang. Jadi pengambilan keputusan belas kasih dalam diri setiap orang itu berasal dari... Nah sebentar. Pengalaman, jadi belas kasih itu muncul. Ada seperti ini. Jadi ini bahan bakarnya. Penderitaan orang lain, penderitaan diri sendiri, sama inspirasi-inspirasi kebaikan. Misalnya ada kisah-kisah inspiratif tentang Bunda Teresa, terus inspirasi dari para pahlawan, dari orang-orang yang memperjuangkan perdamaian, orang-orang yang berbelas kasih, itu menginspirasi. Penderitaan-penderitaan kita, kita refleksikan itu juga menjadi bahan bakar. Penderitaan orang lain di sekitar kita, yang kita saksikan itu disikapi kita empati, ini menjadi concern. Ada kepedulian di sini. Di mana di sini, di proses, itu menjadi faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor pendorong, faktor penarik, yang kemudian dilihat dari kondisi, ada ancaman maupun kesempatan, itu akan bisa jadi atau enggak. Perilaku belas kasih itu, kemudian akhirnya ada proses decision making, lalu compassionate action, dan ada fruit of action, ada buahnya. Dan ketika buahnya itu dilihat, itu menjadi kembali daya dorong dan daya tarik untuk melakukan belas kasih lagi, 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 dan lagi. Yang Dalai Lama katakan, itu menjadi satu proses, akhirnya bagaimana belas kasih itu menjadi sebuah kebajikan, nilai kebajikan dalam diri orang. Nah, ini diperoleh dari penelitian kualitatif, kalau yang tadi kuantitatif. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Compassion Center at Familia Indonesia, sehingga maksud saya, dari proses sharing-sharing ini, saya mengatakan kepada Pak Yusuf, ketika berkaitan dengan compassion, saya senang sekali sharing, berdiskusi. Kenapa? Karena ini ada sebuah mission, bahwa kita perlu berjejaring untuk membuat compassion ini hidup dan hadir banyak di semua tempat. Artinya, kita membangun jembatan bukan tembok. Kita perlu sinergi, baik akademisi, praktisi, lintas ilmu, bukan hanya psikologi, semua keilmuan, bidang keilmuan membutuhkan, dan organisasi-organisasi. Perlu bagaimana? Yuk, kita bersinergi. Kita membangun jembatan. Jadi, kita tidak berkompetisi untuk berbelas kasih. Karena tidak dibutuhkan kompetisi. Justru kita harus bersinergi, supaya belas kasih ini hadir di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan mati-mati. Dan kemudian juga ada satu catatan antar generasi. Generasi-generasi, mau sekarang masih anak, remaja, generasi alpha yang masih muda, kelahiran 2010 ke atas, lalu generasi Z, kakaknya dia, generasi Y, generasi X, dan generasi baby boomers. Nah, ini antar generasi kita perlu bekerja sama juga bagaimana menerapkan compassion di semua generasi dan dari mempelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, kalau compassion itu ditanya, ini berguna nggak untuk masa depan? Oh, sangat berguna. Karena kedepannya penderitaan makin banyak, belas kasih juga makin dibutuhkan. Kita kan nggak mau hancur dunia karena perang. Belum karena bencana alam, tapi karena bencana sosial. Kita perlu hati-hati. Dan belas kasih adalah salah satu jawaban, salah satu solusi untuk masalah-masalah di abad ini. Tapi di kehidupan sekarang, nggak bisa kita bilang, wah di kedepan nanti kita terapin belas kasih. Dari sekarang. Dan kita belajar dari masa lalu. Supaya tidak terulang kembali. Katanya sejarah kan kenderung terulang. Juga termasuk berarti sejarah gelap. Bagaimana manusia bisa menghabisi sesamanya. Nah, itu kita perlu belajar betul dari pengalaman. Sejarah, masa kini, masa depan. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah menemukan solusi, bukan cari kesalahan. Jadi, kita tidak menyalahkan siapapun. Generasi apapun. Pemerintah, rakyat, atau kelompok tertentu tidak. Carinya solusi saja. Bukan nyari siapa yang disalahin. Mencegah, mengobati, mempromosikan, mengembangkan. Sebagai bekal masa kini dan masa depan. Lalu kita memilih yang benar. Dengan compassion ini, kita memilih yang benar. Bukan yang enak. Artinya bagaimana meningkatkan kualitas hidup, memakai ulang konsep bahagia, derita, dan memperjuangkan perdamaian. Ya, mungkin kalau ibu dan bapak yang sangat familiar dengan SDGs, bagaimana arah dunia ini, kita tuh impossible lah. Kalau kita pengen dunia ini bersinergi, damai, apa segala macam yang ada di SDGs itu ya. Kalau, kalau. Untuk berbelas kasih aja kita enggak bisa. Kalau menurut saya itu impossible. Oke. Kemudian, lingkup karyanya nanti yang bisa kita lakukan bersama ibu dan bapak. Kalau misalnya mau terlibat, silahkan di mana ibu dan bapak berperan, berkarya. Ya, penelitian, ya, ada inisiatif dari kami, FNW Indonesia. Lalu kami secara rutin menyelenggarakan Mental Health Festival. Ya, jadi ini adalah wujud belas kasih untuk penderitaan psikologis, yang sekarang banyak di alaminya. Lalu, kami juga memberikan supervisi penelitian-penelitian akademis terakhir belas kasih. Jadi, sekarang ini dari berbagai universitas, S1 dan S2, ada juga teman-teman yang kandidat doktor, yang meneliti tentang, yang terkait dengan belas kasih, ada tentang self-compassion, tentang apa, gitu ya. Salah satu variabelnya, gitu. Nah, itu biasanya kami oke untuk mendampingi, gitu ya. Lalu, edukasi itu seminar pelatihan, asesmen, pengembangan, ini sudah dilakukan juga. Siaran, sosial media, penerbitan buku atau modul. Ini akan terus dilakukan. Modul-modul juga dibuat. Dan untuk informasi, kami sudah menyelesaikan di tahun 2020 akhir, sehingga 2021 ini sudah kami gunakan, gitu ya, adalah terapi RCT, Reconnect Compassion Therapy. Ini betul-betul terapi belas kasih yang dihasilkan dari studi penelitian dari tahun 2016, dan sudah dilakukan proses penerapan. penerapan, dan kemudian masih diteliti terus, ya, disempurnakan. Nah, ini kemudian sebagai akhir dari presentasi saya, mari kita bersinergi. Keluarga-keluarga, bidang pendidikan, media, pemerintah, komunitas, perusahaan, organisasi, dibutuhkan semua. Untuk ikut bersama, kita membuat dunia ini terkoneksi kembali, bagaimana membuat belas kasih itu hadir di mana-mana. Jadi, bukan COVID saja yang bisa hadir di mana-mana, tetapi belas kasih juga perlu menjangkiti semua orang, mengembalikan orang kepada apa yang harta karun yang dimiliki oleh kita. Dari sejak awal, memang kita punya itu. Hanya saja kalau tidak disadari dan tidak dimanfaatkan, kita punya harta karun, ya itu hanya sekedar jadi atribut saja yang tidak ada artinya. Nah, jadi demikian, Ibu dan Bapak, menurut Dalai Lama, dan saya setuju, cinta dan belas kasih itu adalah sebuah kebutuhan, bukan kemewahan. Karena tanpa mereka, humanity tidak bisa survive. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Selamat berbelas kasih. Mari kita selamat bersama. Saya stop share, saya kembalikan dulu kepada Pak Aung. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Mona, atas sharing dan pemaparannya mengenai topik yang besar luar biasa. Ini menarik sekali. Karena topik ini sebenarnya membawa kita dan mengajak kita ke esensi keberadaan kita di dunia ini untuk membawa dan sama-sama berkontribusi dalam kehidupan yang lebih baik. Saya tadi satu kata yang sangat berkesan, yang merupakan juga ajakan dari Dr. Mona, yaitu, mari kita melakukan, apa isinya dalam bahasa Inggris itu, untuk menghubungkan kembali ke tidak sambungan yang terjadi. Dan saya kira betul, ini perlu juga upaya bersama, sinergi untuk kebaikan bersama, dan kemaslahatan umat. Kalau dalam agama Islam, selalu bicara tentang kemaslahatan, kebaikan, dalam konteks, untuk kebaikan pada semesta alam. Jadi tadi dari pemaparan, saya melihat memang secara esensi, belas kasih itu ada di dalam setiap diri manusia, dan kemudian diperkuat dalam setiap ajaran agama yang kita ketahui. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Mona, dan saya kira tidak diragukan lagi, esensi dari semua agama. Kalau kita bicara mengenai Habluminanas, tentang hubungan antar manusia itu adalah mengajak kekebaikan, dan berkontribusi terhadap sesama untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Nah, jadi ini luas sekali, saya kira topik, dan implikasi saya kira di topik penelitian Dr. Mona ini, dan saya kira ini menarik, karena ini bicara ke real case, yang kita hadapi sekarang ini, dan kita memerlukan, saya kira secara bersama-sama, konsepsi compassion ini, belas kasih ini, dan ini saya kira juga ajakan dari setiap ajaran agama yang kita anut dalam hubungan antar sesama, dalam hubungan sosial, dan juga terhadap semesta alam. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk nanti menggali lebih jauh ya, materi tentang compassion ini, dalam dunia psikologi, ke dalam esensi, di dalam praktek tai chi ya, karena kita juga ingin bahwa kita mendapatkan kehidupan yang sehat, selama atau selama hayat gitu ya, jadi bagaimana juga ini nanti terkait dengan konsepsi kesehatan selama hayat ini, untuk bisa bagaimana kita betul-betul tadi mensyukuri, menimati kehidupan dan anugerah yang diberikan Tuhan ini, dan kemudian kita, saya kira bisa sama-sama dengar dari Pak Yusuf gitu ya, kaitan dengan praktek tai chi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sepanjang hayat. Baik, Pak Yusuf, dipersilakan untuk menyambungkan, memberikan komentar dan tambah analis, bukan analis ya, saya kira ya, mungkin kaitan dengan praktek tai chi. Dr. Mona, terima kasih sekali lagi, dan silakan Pak Yusuf, terima kasih. Iya, Pak Am, terima kasih Pak Am, sudah kedengeran suara saya? Sudah kedengeran, iya, sudah kedengeran. Pakai HP ini, Pak Trey, saya pakai komputer, ada macet tuh. Jadi begini, kalau saya lihat ya, jadi makanya saya tertarik sama Idy, karena ini sebenarnya peningkatan dari Abraham Maslow kan ya, Abraham Maslow punya riset itu kan, dan bisa dikatakan itu karena lihat perang ini terus terjadi kan ya. Nah, ini bagaimana mencegah, toh setelah perang dunia 2 selesai, pas dia meneliti itu, dunia masih diansam oleh perang dunia ketiga kan. ya, dan ini barangkali bahaya, selesai itu dijadikan opportunity oleh para psikolog ini untuk menjawab ini semua, yang keluar dari, apa, dengan basenya pada ilmu pengetahuan, tapi, bukan pada agama, tapi pada mensinergikan semua. Nah, ini kita bisa lihat ketika Taichi di YouTube saya, itu dimulai dengan menengadah ke atas, kita melihat langit, menunduk ke bawah, kita melihat bumi, diantaranya kita melihat semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, semua binatang, dan manusia. Nah, langit maha mengayomi tanpa pilih kasih, compassion, bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Ketika bumi keringan, giliran langit menjatuhkan, menurunkan hujan, saat setelah untuk menghidupi semua. Setelah langit, saat keringan, giliran bumi mengirim uap, dan berubah. Jadi, awan, tiup angin, terus ke gunung, turun lagi, masuk ke tanah, menghidupi tanaman, ke sungai, kembali ke laut, terus dalam suatu The Great Harmony itu. Nah, inilah, makanya, sangat cocok pikiran ini, dengan, apa, ini yang dimas, jelasin oleh Dr. Mona itu, dan lalu saya mengatakan, apa, kalau you lihat itu, gerakannya itu selalu, bukan asimetris, tapi sangat simetris, karena ketika maju, bisa mundur. ketika ke kiri, mesti ke kanan, ketika naik, mesti ke bawah, dan ketika masuk itu, napasnya sampai ke perut bumi, dan ketika keluar, napasnya ke langit, ke tujuh. Jadi, ini sudah datang dari satu konsep yang sama itu. sehingga oleh si, apa, si Vimalakirti, dari India, dikatakan, di Mount Semeru, Gunung Semeru itu tertinggi di dunia, waktu itu, tumbuh biji sawi itu, terkecil di dunia. jatuh, tapi, within, apa, biji sawi itu, bersembunyi seluruh alam semesta, yang lebih tinggi, besar, berlipat kali, dari Mount Semeru, kan. Gitu, nah, itu selalu, follow up-nya gimana? Follow up-nya, kalau dunia menderita, saya ikut menderita, manusia sakit, saya ikut marah sakit. Nah, ini oleh Profesor Irawan Yusuf, dari, penelitian GEN itu, peneliti GEN, di Lipo punya, itu yang pernah kita undang, ya, maka, within diversity, diversity, within unity, unity, within diversity, itu. Jadi, ini semua sudah club, itu. Jadi, kita punya, apa, Tai Chi Club ini, the body of knowledge-nya sudah, apa, tambah lagi dengan, dokter Istiqlal, tentang alam semesta, yang itu semua, dan kekuatannya nanti pada Chi, di kantian itu semua, yang sudah diceritakan, jauh. lalu, Antonio Suwanto, mengatakan di dalam, apa, yang salah, mengertikan teori evolusi Darwin, survival of the fetus. Tidak bisa, itu fetus, itu ketika baru, pri, apa, pembuahan telur, sama sperma, tapi setelah bersatu, itu menjadi, dibutuhkan survival of the kindness, itu. lalu, tambah lagi dokter Maggie, profesor Maggie, maka ada suatu, bagian dalam tubuh, yang, memberikan, apa, kontribusi, bekerja, tanpa minta upah, gitu. Iya, tak. Lalu, ini semua, ditampakkan, apa, profesor Teguh, yang mengatakan, wah, di otak ini semua, kalau, apa, saluran darahnya, itu di, apa, di sambung-sambung itu, bisa berapa kali, itu nanti saya bisa lihat lagi, dua kali, apa, jalan dari Anyat sampai Panalukan, gitu, sehingga dia bisa mengantisipasi, triliunan, apa, perubahan itu semua. Nah, ini semua, jadi dunia sedang menuju, kepada era yang bagus ini, dan kita mau mencoba, melakukan ini, dan bagi mereka, udah, kita kerjain yang simple aja, tiap pagi latihan taiji aja, jam Anem, besok, orang mau datang berapa, silahkan aja, gitu, tapi, asal saya datang, orang yang ketika harus rehabilitatif di rumah, mengurusan apa, sakit, keluar dari rumah sakit, itu, nanti kalau kita terkenal, dimana-mana, dia mengatakan, udah, just buka, itu aja, buka klik, daripada kita punya, apa, Zoom meeting, jam Anem, pasti ada orang yang, nungguin di situ lah, gitu, yang berlatih bersama, bisa diajak, dan karena malam itu, menjadi penting, karena, kita bisa tidur, itu menjadi masalah, besar itu, yang susah diakuin, tapi, banyak orang yang, mengapa, menderita itu, nah itu, kita juga, siap, kalau ada permintaan itu, untuk mengadakan, taiji sambil duduk, pada jam, 9 malam, itu aja Pak, saya rasa kita harus, promote ini semua, bantu dokter, apa, mulai ini, publikasinya, dengan mendatangkan, apa, ikatan, guru-guru sekolah, atau, apa, segala, kita buat forum, yang punya kenalan-kenalan, itu kan, orang tua murid, atau apa, jadi, kita kembangkan, yang menurut, fisika kuantum, itu, when a single flower blooms, it springs, everywhere, itu, kalau, bunga, apa, setanggai bunga, makat, makat, sebenarnya, sedang terjadi, spring, musim-musim, dimana-mana, di seluruh dunia, ini, yang disebut, herd immunity, bukan herd immunity, itu menentang, apa, itu, tapi, tidak bisa ditembus, oleh, apa, virus itu, virus tidak mampu, menembus, herd immunity, yang muncul, daripada belas kasih ini, kan, yang dikembangkan ini, ayo, kita kembangkan, saya rasa itu dulu, Pak, Pak Am, untuk memberi semangat, pada kelompok kita ini, ya, 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 kita punya kelompok ini, punya, ya, punya, menjadi, ilmu masa depan, ya, ya, oke, baik, Pak Yusuf, terima kasih, ulasannya, atas, tadi, materi yang sudah disampaikan, saya kira, nyambung, dan materi ini, nampaknya, bisa, jadi, komitmen kita, bersama juga, ya, karena tadi, di akhir, dari, presentasi, Dr. Mona juga, ini perlunya, sinergi, ya, membangun, di jaring, membangun, karena pekerjaan, membangun dunia, ke arah yang lebih baik, ya, dengan, mempromosikan, belas kasih, atau compassionate, adalah pekerjaan kita, semua yang, sadar, dan memiliki rasa syukur, gitu, ya, atas kesempatan, sudah, diberikan kesempatan hidup, di, muka bumi ini, nah, Bapak-Ibu sekalian, ada waktu, kurang lebih, 10 menit, 15 menit, ini untuk, sesi tanya jawab, nah, Bapak-Ibu yang, ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, supaya nanti, bisa, bergiliran, bagi yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan, unmute, nanti langsung, apakah angkat tangan, atau memberikan pertanyaan, tanda, atau langsung menyampaikan, gitu ya, nanti saya akan, pilih yang, yang duluan menyampaikan, gitu ya, dan mudah-mudahan kita bisa atur, secara, bergiliran, dipersilahkan untuk, penanya pertama, Bapak-Ibu sekalian, atau ada pengantar tambahan untuk memperkaya, apa yang sudah disampaikan tadi ya, baik oleh Pak Yusuf, atau pembicara kita, Doktor Mona, Prof. Teguh, ada sesuatu yang, yang kira-kira bisa, menjadi, apa, tambahan, untuk, untuk pengayaan, dipersilahkan. Saya kira ini, ide Pak Yusuf nih, hebat sekali, kami pertama kali, membuka ini kan, matalah, human capital, bagaimana manusia itu, saling sinergis, saling, saling apa, membantu, saling kasih sayang, sesamanya, tapi, perubah terjadi, dengan perkembangan teknologi, sudah ditata sebenarnya, orang yang kaya, dan, nah ini, semuanya teknologi membuat, membuat, pusat semuanya, karena orang yang, mikir, orang punya apapun, dia tidak perlu bantuan, itu yang bahaya sekali, jadi, kita merubah, jejaringan yang, yang secara alami, terjadi, diubah, dengan teknologi, nah ini, dokter, dokter Mona ini, yang harus analisa nih, ini dampaknya luar biasa, luar biasa, humanity-nya akan berkurang, kemudian, ekonomi yang, terjadi, kan itu berhubungan, dari the have, dan the have not, itu harus ada jejaringan yang bagus, saling kasih sayang, karena, kita hidup, bukan, kita sendiri, kita berkaitan semuanya, jadi, ini yang harus kita siapin, dengan perkembangan teknologi, ya, dan semuanya singkat, akan memiliki dampak yang besar sekali, dalam kehidupan manusia, saya kira itu, mudah-mudahan ini, dokter Mona ini, yang bisa menganalisa semuanya, ini. Ya, terima kasih, Prof. Teguh, saya kira ini, meneguhkan kembali, saya kira ya, pentingnya topik, hari ini, nah, kita beri kesempatan saja, saya kira, ada tambahan, ada komentar, mengenai apa yang sampaikan oleh Prof. Teguh tadi, ya, mengenai dampak teknologi ini, memang bukan hanya ke masalah ekonomi, ada penguatan, pendorong, tapi juga, memang memperandakan tatanan lama, gitu ya, di dalam bidang ekonomi, tapi juga di dalam bidang sosial. Nah, padahal ini, Dr. Mona bisa memberikan semacam tanggapan, silakan. Wah, terima kasih, Prof. Teguh, untuk apa, apa, ulasannya ya, tapi saya betul-betul menyadari memang, bagaimana memang, tadi dikatakan mungkin ketidaksiapan, dan ketidakbijaksanaan kita, dalam memanfaatkan teknologi, harusnya teknologi itu menjadi, membantu kita, meningkatkan kualitas hidup manusia, gitu ya, tetapi ketidaksiapan, dan ketidakbijaksanaan kita sendiri, yang membuat kita, akhirnya tidak bisa menggunakan itu secara optimal, menurut saya begitu ya, dan mungkin perlu ditambahkan, ya, kalau dari saya, itu sebetulnya, kalau kita melihat, bukan salah teknologinya, gitu ya, tetapi salah kitanya, jadi manusia yang melupakan jati dirinya sendiri, gitu ya, bahwa kita itu, punya harta karun yang luar biasa, tetapi kita tidak, tidak sadari itu, tidak gunakan itu, kita gunakan sesuatu yang, di luar kita, akhirnya gitu ya, tadi Profesor Teguh katakan, kita mengandalkan sesuatu yang di luar kita, gitu ya, dan itu pun tidak bisa sebetulnya, betul-betul valid dan reliable, gitu ya, ketika kita gunakan itu, gitu, karena memang sebetulnya, alangkah baiknya, kalau kita tidak melupakan jati diri kita, gitu ya, Pak Yusuf kan senang banget tuh, dan bagus banget gerakannya untuk, apa, jati diri bangsa ya, Pancasila, gitu ya, dan manusia pun menurut saya begitu ya, bukan hanya bangsa, dia harus tahu dirinya, dan bahwa belas kasih itu innate, dari dalam, dan itu bisa diakses, untuk dia bisa terhubung, kepada semesta, kepada dirinya sendiri, kepada penciptanya, dan kepada sesamanya, itu dengan begitu mudah sebetulnya, kalau memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam ini, dan saya percaya inilah juga, yang dilatihkan pasti di Tai Chi, kalau Tai Chi kan saya lihat ya, gerakannya tuh lembut ya, gak kasar, gak ngentak-hentak, gak, gak jrok-gajrokan gitu ya, gak heboh gitu, rame gitu kan, tapi lembut gitu, mengalir gitu, nah sebetulnya itu, dalam keheningan itu, kita bisa menemukan banyak tentang diri kita, bukan dari hingar-bingar, dan keberisikan gitu ya, nah jadi sesuatu yang soft, ini pasti ibu bapak juga pernah dengar, David Hawkins ya, yang waktu itu sempat ketika bukunya, Power Versus Force keluar, itu mengundang kontroversi gitu ya, jadi dunia ini sudah terlalu lama, kita didoktrin, untuk, ayo dong, kalau misalnya kita gak bisa berkompetisi dengan orang lain, lu mau jadi apa gitu ya, kepada anak sekolah, kita diajar untuk, ayo kompetisi, ayo, kalau meningkatkan daya kita untuk bersaing, meningkatkan daya saing, meningkatkan daya saing, yang diracunin kita kan seperti itu gitu ya, akhirnya orang menjadi, tidak merasa aman, insecure, karena sesamanya itu, bukan temannya, tetapi saingannya, artinya saingan itu kan, kalau kita ngomong musuh ya, lawan gitu ya, nah, dengan doktrin-doktrin itu, apalagi orang tua kepada anak, guru kepada peserta didik gitu ya, dimana-mana dicekokin begitu, gimana gak error gitu kan, sehingga akhirnya yang dibesarkan adalah tadi, semangat untuk berkompetisi, lalu pandangan bahwa orang lain itu musuh, kita tidak pernah merasa secure, berada bersama orang lain, nah, disinilah yang saya katakan, memang sebelum akhirnya kita bisa meneruskan untuk membuat tatanan dunia yang lebih baik, yang lebih damai, yang lebih sinergis, yang lebih harmonis gitu ya, lebih dulu memang harus memperbaiki hal ini gitu ya, jadi bukan yang jauh-jauh yang kita harus, oh kurang ini, kurang itu, kita tuh gak kurang apapun, kita tuh udah dikasih semua yang kita butuhkan gitu, tapi tinggal, tinggal menyadari, kita udah punya gitu ya, gak butuh apa atribut-atribut, gak perlu susah, gak harus sekolah, sampai S3 gitu, tapi kita butuh menyadari, oh saya ini punya noble, sesuatu yang noble di dalam diri saya, saya seneng banget baca bukunya Viktor Frankl, karena Viktor Frankl tuh dalam pengalaman dia ketika di, tadi di kem Nazi gitu ya, bahkan dia bisa melihat loh, ada orang, jadi yang dikatakan Nazi itu kejam gitu ya, tapi ada aja orang yang noble gitu ya, penjaga-penjara, penjaga apa itu, dia bisa bedain, mana yang noble, mana yang gak noble gitu ya, kita juga bisa lihat, wah kalau orang tuh begini-begini gitu ya, orang begini, ini cenderung, enggak, dimana-mana tuh ada yang noble, ada yang gak noble, pemuka agama ada yang noble, ada yang gak noble, pejabat ada yang noble, ada yang gak noble gitu ya, guru ada yang noble, ada yang gak noble, manusia semua gitu, nah dengan menyadari keluhuran gitu, nah itu menggunakannya, itu yang menurut saya bisa membantu kita, jadi kalau orang yang luhur, orang yang noble, orang yang mengetahui jati dirinya, kemudian dia menggunakan teknologi, teknologi itu menjadi saranan dia untuk menyebarkan keluhuran itu, tapi kalau orang yang memang gak noble, mau pakai teknologi apapun, yang diperlakukannya gak noble gitu, nah itu yang menurut saya, akhirnya menjadi, akhirnya apa yang kita ciptakan, menjadi racun sendiri untuk kita, gitu, kita gak tahu betapa besar harga yang harus kita bayar, untuk misalnya membangun gedung-gedung pecakar langit, atau mall gitu ya, saya hampir menangis, waktu saya lupa ya, mungkin sekitar tiga bulanan lalu, karena sekarang di pandemi itu, kami jarang keluar, dulu seminggu sekali, saya sama anak-anak suka keluar, jalan-jalan, cari tanah, main di tanah gitu ya, tanah yang masih kosong, bisa lari-lari, bisa jumpa litan gitu, nah kemudian, di satu tanah itu, udah dipatok tuh, akan dibangun mall, di dekat tempat kami gitu ya, terus anak-anak nanya, mah nanti kalau ini mallnya udah jadi, kita main di mana dong, ya semoga nanti kita temu lagi ya, tempat main lapangan yang luas, di mana kita masih ketemu pohon gitu ya, saya sendiri rindu, saya pengen sekali membuat anak saya tuh bertemu kunang-kunang, tapi sekarang cari kunang-kunang kan susah ya ibu bapak ya, padahal waktu kecil tuh saya di rumah saya di Bandung, waktu saya kecil tinggal di Bandung, itu di depan rumah saya masih bisa tiap malam lihat kunang-kunang, dan saya bahagia sekali gitu, karena saya pengen anak saya juga bisa lihat kunang-kunang aja udah susah, jadi kadang-kadang kita tidak tahu betapa mahal harga yang kita bayar, untuk yang disebut kemajuan itu, karena kita kurang siap dan kurang bijak, itu saja menurut saya, terima kasih sekali Profesor. Ya, baik terima kasih Dr. Mona, menarik sekali sekiranya perbincangan kita malam ini, tapi saya tidak menambahkan dulu komentar, tapi mempersilahkan tambahan pertanyaan nih, buat bapak ibu sekalian ya, untuk juga menambah barangkali dari perspektif lain, atau menanyakan dari perspektif lain. Nah, sambil menunggu bapak ibu untuk pertanyaan, ini karena ada yang bertanya juga nih, tentang program latihan tai chi, jadi perlu disampaikan kepada bapak ibu sekalian, bahwa latihan tai chi kita diselenggarakan setiap pagi, dari Senin sampai Sabtu, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jadwalnya jam 6, sampai paling lambat jam 7. Jadi, kalau nanti bapak ibu karena kesibukan, sebenarnya setengah 7 itu sudah bisa selesai. Nah, buat bapak ibu yang belum terkoneksi, atau belum masuk ke dalam WhatsApp group komunitas tai chi Indonesia, nanti mungkin bisa didaftar untuk masuk ke grup komunitas tai chi Indonesia, karena disitulah nanti link Zoom setiap hari akan disampaikan. Nah, bisa juga nanti mengontak kami, saya atau Pak Yusuf, untuk nanti kita masukkan, atau kita kirim link ke email ataupun ke WhatsApp bapak ibu sekalian secara langsung. Saya kira itu, silakan bapak ibu sekalian, masih ada waktu, beberapa menit saya kira ya, untuk bisa menampung tambahan 1-2 pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Di sini hadir ada ibu Siti. Ya, saya kira sering hati-hati bersama. Ibu Novi mau bertanya, Pak. Oh iya, ibu Novi. Baik, baik. Silakan, ibu Novi. Masih mute, ibu Novi? Masih off? Di amir. Selamat malam. Selamat malam. Bu Mona, Pak Aam, dan Profesor, dan Bapak Ibu semuanya, saya Novi. Saya ingin menanggapi ada, atau dan juga bercinta, mengenai insight Pak Profesor, mengenai teknologi. Jadi, memang sih sekarang ini adalah suatu masa yang sangat unik, yang tidak pernah dialami oleh generasi manapun. Bahkan kalau bayi yang baru lahir itu disebut sebagai generasi koronalial. Jadi, kemajuan teknologi ini memang membawa begitu banyak dampak. Bahkan, pengguna secara marketing atau bisnis yang menyebut konsumennya sebagai pengguna itu adalah hanya dua, yaitu sospek dan narkoba. Jadi, sebagai user atau pengguna. Namun, seperti yang Bu Mona sampaikan, kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak proaktif menggunakan teknologi secara tepat, maka kita juga akan tidak berkembang begitu. Mengingat kalau misalnya dinosaurus itu besar, kaku, tidak luwet, tapi akhirnya tidak mudah beradaptasi, dan akhirnya menjadi mudah punah begitu. Dan jadi akhirnya saya ada seperti kayak insight ya, Bapak dan Ibu semuanya, ini mengenai dikotomi kendali, yang disempurnakan oleh William Irvin menjadi trikotomi kendali. Jadi, analoginya sebagai pengguna jalan. Ada beberapa peran di pengguna jalan itu, ada yang menggunakan sepeda, ada yang berperan sebagai penumpang, ada juga yang berperan mungkin mengenakan Lamborghini atau Harley. Yang menggunakan sepeda mempunyai keterbatasan, tetapi juga mempunyai keluasan, dan juga mempunyai kebebasan untuk mengontrol, untuk mengendalikan keseimbangannya, untuk mengendalikan arah pusat fokusnya. Peran yang kedua adalah sebagai si penumpang. Si penumpang ini tidak mempunyai kendali sebetulnya, karena dia menumpang. Tapi dia bisa memberikan saran-saran. Nah, sebagaimanapun dia menyarankan, sebagaimanapun dia misalnya, menyuarakan atau menjerit bagaimanapun suasana hatinya, dia menumpang. Tidak mempunyai kendali. Yang satunya lagi adalah Harley atau Lamborghini dan lain-lain. Ini yang disebut, kalau buat saya sih misalnya, teori, teori, apa-apa yang itu ya, maksudnya bersama-sama konspirasi lah gitu ya, termasuk konspirasi COVID dan lain-lain. Hukum alam itu kan juga sudah, beberapa filosofa dasar itu, terutama Taiki adalah hidup selaras dengan alam. Alam di sini kan tidak cuma membuang sampah sembarangan, tetapi juga alam makro dan mikro. Jadi kalau misalnya konspirasi sih, saya melihat itu sebagai suatu hiburan saja, yang bagaimanapun sehebat dan sekompleksnya dan serapihnya apapun mereka, kalau tidak selaras dengan alam, mungkin tidak akan juga berhasil. Setidaknya sejarah sudah membuktikan, Nixon gitu ya, dengan Watergate-nya, itu juga tidak berhasil begitu. Tapi, ketika kita bisa hidup dengan selaras dengan alam, kemudian kita bisa berfokus kepada hal-hal yang berada di dalam kendali kita, mungkin kita akan jauh berpeluang untuk lebih bahagia mungkin ya, atau juga lebih berwelas asih. Begitu sih Pak Aam, Bu Mona, dan Pak Profesor. Terima kasih. Dan Pak Aam, Pak Profesor, dan Bu Mona, dan semuanya mohon kesempatannya ya, nanti juga untuk link WhatsApp grup Aiki. Ya, baik. Ya, terima kasih nih, ini suara generasi muda nampaknya ya, kita jadi semangat ini mendengarkan Novi berbicara tadi ya. Baik, saya kira ini kita terwakili ya, tadi saya kira baby boomers di kita ini ada, milenial ada, saya nggak tahu nih, Novi itu milenial atau, saya kira milenial ya, tidak lebih. Milenial di ujung, Bapak. Warni di ujung. Milenialnya di ujung. Oke, baik-baik. Terima kasih ya atas insightnya, saya kira kita sudah dengarkan tadi bersama. Bapak-Ibu sekalian, ini ada pertanyaan lewat chat ya, lewat chat ini. Ini untuk Bu Mona nih. Bu Mona, apakah mungkin, seseorang yang selalu diderah sejak kecil dan melihat berbagai kekerasan dalam berbagai bentuk di rumah, sekolah, dan lingkungannya dapat tumbuh menjadi pribadi berbelas kasih? Ini pertanyaan dari Pak Chan. Sebentar, saya cek dulu. Ya, saya kira dari Pak Chan. Dipersilakan Bu Mona. Ya, baik. Terima kasih. Ini dari Pak Hiro Chan ya. Pak Hiro, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat baik karena memang sudah kita banyak dengar ungkapan-ungkapan seperti misalnya, ya gimana mau berlaku baik, gimana mau jadi orang baik kalau tidak pernah diperlakukan baik, gimana mau jadi orang yang berbelas kasih, penuh cinta, kalau nggak pernah dicintai. Tapi kalau tadi kita kembali ke hasil penelitian, dan ini saya mencoba untuk merifer kepada temuan dari hasil penelitian. Bisa. Orang yang tidak pernah diperlakukan baik, yang menyaksikan banyak hal-hal buruk, itu menjadi pribadi yang berbelas kasih. Kenapa? Karena yang dikultivasi untuk menjadi belas kasih itu adalah penderitaan. Dan diperlakukan kekerasan, menyaksikan misalnya orang tua bertengkar, itu kan penderitaan bagi seorang anak. Katakanlah memang dari kecil menderita. Dan berarti modalnya untuk mengubah penderitaan itu menjadi energi yang baik untuk disalurkan sebagai tindakan belas kasih, baik kepada dirinya, self-compassion maupun compassion to others. Itu dia punya modal yang besar. Kuncinya ada di tadi. Apakah orang yang banyak, yang agak sulit adalah faith in humanity. Kan tadi ada tiga jalan meningkatkan belas kasih. Kita bisa melalui jalan yang apa saja. Yang jalan pertama itu faith in humanity. Di antara tiga jalan, faith in humanity ini yang seringkali agak sulit untuk ditingkatkan kalau orang mau berbelas kasih itu lewat faith in humanity kalau dia banyak disiksa. Banyak ditipu. Banyak dikecewakan oleh manusia lain. Tetapi kan masih ada jalan yang lain. Masih ada dua jalan lain. Tadi adalah memaknai penderitaan secara positif. dan dengan meningkatkan rasa syukur. Jadi as soon as orang itu bisa memaknai penderitaan hidupnya dan belajar bahwa penderitaan itu hadir pasti punya alasan untuk modul dan kematangan dia, dia tetap bisa menjadi pribadi yang berbelas kasih. Saya percaya pada hasil penelitian saya. Jadi bukan jalan buntu bagi orang-orang yang menderita untuk dia bisa menjadi pribadi yang berbelas kasih. Itu justru akan jadi contoh hidup ya. Kalau betul-betul nerobos itu luar biasa. Tapi secara empirik itu bisa dilakukan. Terima kasih ya Pak Hirocan ya. Baik, terima kasih Dr. Mona ya atas penjelasannya. Ini berikutnya, ini pertanyaan atau menambahkan ini ya sebagai satu insight, pengayaan. Ini dari Bu Jermia. Selaras dengan alam itu tetap membuang, tetap membangun, namun tetap memperhatikan keseimbangan. Atau mematikan, menyalahkan, membuang, dan pembangunan. Nah, mungkin Bu Jermia bisa ditambahkan apa pertanyaan yang spesifiknya apakah ini memerlukan komentar tambahan atau sebagai bentuk dari tam opini gitu ya mengenai topik hari ini. Bu Jermia, dipersilakan. Jadi, ditulisannya ini selaras dengan alam itu tetap membuang, tetap membangun, namun tetap memperhatikan keseimbangan. Atau mematikan, menyalahkan, membuang, dan pembangunan. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Bu Jermia. Atau Bu Buana, Dokter Buana ada kira-kira... Saya mencoba aja mungkin, saya tidak tahu persis, tapi mungkin saya nanggapin ya. Jadi, kalau saya memang, kata-kata selaras dengan alam itu kan harmoni ya. Itu kan kata-kata yang dalam ya. Ini Pak Yusuf nanti pasti bisa melengkapinnya. Tetapi, intinya kalau bagi saya, kan ada satu pepatah yang menurut saya betul ya. Kita hidup itu saling menghidupi ya, saling memberi jalan, tapi juga ada saling menghabat. Ya, bisa saja kehadiran Mona itu membuka jalan gitu ya. Untuk beberapa hal terjadi, ataupun orang-orang muncul gitu ya. Tapi, di satu sisi saya juga pasti ada menghambat. Jadi, ketika ada satu hal, itu bisa menjadi membuka, yang lain bisa menghambat. Begitu juga kalau disebut selaras, ataupun harmoni itu kan kayak kita aja di tubuh kita gitu ya. Kita makan, memasukkan sesuatu gitu ya, memperoleh sesuatu, tapi kita juga harus melepaskan gitu ya. Jadi, artinya mengalir ya. Mengalir di mana prinsip keseimbangan itu yang penting. Jadi, kalau menurut saya, saya setuju dengan Bapak atau Ibu Jermia ini ya, selaras dengan alam itu berarti mengalir. Artinya memperhatikan keseimbangan. Itu sih. Terima kasih. Baik, Dr. Mona, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Jermia bisa ini ya, sesuai dengan apa yang dimaksud, yang ditanyakan. Tapi memang betul, Dr. Mona, esensinya kalau saya lihat, ini pertanyaan mengenai keseimbangan ya, keselarasan. Jadi, saya kira nyambung. Baik, Bapak-Ibu sekalian, memang waktu tinggal lima menit lagi, tapi kalau masih ada satu pertanyaan terakhir, masih diberi kesempatan. Namun, kalau sudah dirasa cukup, karena waktunya juga sudah mendekati akhir, maka nanti izinkan saya untuk meminta Pak Yusuf itu untuk memberikan satu-dua menit sebagai statement terakhir, statement akhir menjelang penutupan di acara kita ini. Tapi sebentar, saya lihat di chat saya ini, ini dari, dari, oh ini dari, dari Sinsenovi, ada Yin dan Yang, yang sifatnya saling melengkapi, ada seleksi alam, bagian dari kompetensi, namun juga revolusioner, atau adaptasi, yang semakin bisa dioptimalkan dengan sinergis. Saya kira ini tambahan ya, opini. Dari ini, saya nggak tahu ini, Sinsenovi itu, Novi tadi, Mbak Novi, atau Mbak Novi ya, saya kira ya? Iya, Ibu Novi tadi. Oh oke. Ya, ya. Tokoh muda kita. Baik, ini terima kasih ya, ini Mbak Novi. Terus kemudian, saya cek lagi nih, ini dari, ini Pak Dhani, saya kira ya, Pak Dhani. Betul sekali, alam dengan sendirinya akan melakukan penyelarasan. Komen saja untuk soal jenis, dan Yang. Oke. Saya kira, bagus ya, ini tanggapan yang, saya kira, nyambung. Baik, terima kasih, saya LLG, Dr. Mona. Jadi, kita beri tepuk tangan nih, untuk sharing hari ini. Lebih lagi ya, Pak? mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini menjadi, ya, tambahan bekal buat kita ya, di dalam, bagaimana kita bisa, memberikan kontribusi, lebih, terhadap, orang lain dalam kehidupan kita. Nah, ini ada, Bu Nelly, apa yang mau, ada yang masih mau bertanya, Bu Nelly. Oke. Oke, saya kasih terakhir ya, Bu Nelly, barangkali, silahkan. Tadi yang dari chatnya, Hiro Chan ya, kalau nggak salah, mengenai kekerasan, yang dialami di rumah. Betul, betul. Nah, itu yang, kalau misalnya, timbul dendam, bagaimana Bu Mona? Bukannya berbelas kasih, walaupun, di dalam keyakinan saya, itu, diberikan perumpamaan, a good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Tapi, orang cenderung ketika dikerasi, malah menimbulkan dendam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly. Silahkan, Dr. Mona terakhir. Terima kasih. Ibu Nelly, saya ingin menceritakan, bahwa responden penelitian, belas kasih saya, itu adalah, tiga, tiga, atau, tiga orang, yang akhirnya jadi responden, itu adalah, tersangka teroris. tersangka teroris. Nah, ketika, masuk kepada konten, apa yang menjadi motif, misalnya mereka attack, others gitu ya, itu mereka mengatakan adalah, untuk membela, orang-orang yang terpindas, dari, penguasa yang jolim, dari masyarakat lain, yang kelompok lain, yang jolim. Jadi, saya ingin mengatakan, bahwa, motif belas kasih itu, sebetulnya tetap ada. Nah, hanya saja apa yang membedakan, gitu ya. Karena, yang dikatakan tadi adalah, yang ada kuncinya, di Dalai Lama. Jadi, banyak orang yang mengatakan, bahwa, iya, gue berbelas kasih, kok, gue gak berbelas kasih, gimana gak berbelas kasih, gue membela orang tertindas, gitu ya, dengan, tapi dengan tanda kutip, menyerang orang lain, misalnya gitu ya. Nah, apakah itu yang dimaksud belas kasih? Kalau kita balik ke Dalai Lama, tadi yang dicantum di buku Barat, ini juga menjadi sebuah refleksi saya, ketika, studi ini, Betul-betul saya mikir, gitu. Jadi, manusia itu punya kemampuan belas kasih, siapapun dia, tetapi kemudian, bagaimana ketika itu, justru digunakan untuk, membalas dendam, artinya perilaku keras, kepada orang lain, menghukum orang lain. Jadi, menghukum orang yang jahat. Dia berbelas kasih kepada orang lemah, dengan mengatakan, saya hukum orang yang jahat, gitu kan. Logikanya seperti itu, dari pikiran orang yang membalas dendam. Nah, dikatakan great compassion, yang Dalai Lama bilang, tadi ada tiga. Belas kasih sebagai benih, itu empati, itu hadir, ada. Apakah itu kemudian, dalam bentuk perilaku, itu juga ada, kepada orang yang menderita. Dan yang ketiga, itu yang menjadi pembeda. Apakah ini great compassion? Karena compassion yang sesungguhnya, itu tanpa syarat, tidak pandang bulu. artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa, saya cinta pada kelompok ini, yang menderita. Tapi saya tidak cinta pada kelompok yang jahat, gitu ya. Artinya, saya pilih pandang bulu. kalau kepada yang saya suka, saya akan bercompassion, kepada yang saya benci, atau saya kira berbeda dengan saya, saya tidak akan compassion. Itu yang membedakan. Apakah compassion ini sudah menjadi great compassion, atau baru sampai perilaku kecil-kecilan kita lakukan, secara sporadis. Ah, gue mau berbelas kasih, ah kesini. Yang kesini gue nggak mau. Yang kesini mau berbelas kasih, ah yang kesini nggak mau. Nah, itulah mungkin Ibu Nelly yang bisa saya jawab. Artinya, perjuangan kita adalah bukan hanya menghadirkan compassion, tapi bagaimana agar compassion sampai kepada yang paling tinggi, tadi levelnya. Dimana itu menjadi virtue, kebajikan. Sehingga kita tidak akan tebang pilih. Kita akan melakukan compassion kepada siapa saja, termasuk kepada penjahat. Artinya, bentuk compassion kepada orang yang melukai kita, itu adalah forgiveness. Itu sangat luhur, itu sangat tinggi. Kita boleh, mungkin kita berhak membalas, tapi kita memutuskan tidak membalas. Karena kita menyadari, dia pun menderita, maka dia bisa begitu. Forgiveness nggak sama dengan forgotten kan? Oh nggak, nggak bisa forgotten. Kan kalau forgotten itu manusia nggak bisa, bukan? Nggak bisa didelete. Forgiveness itu, kita bisa tetap mengingat, maksudnya bisa ingat dong, masa nggak bisa ingat gitu ya, orang lain punya kesalahan, tetapi kita melepaskan hak kita untuk menghukum dia. Nah itu menarik lagi tuh, tentang forgiveness gitu. Keren banget gitu ya. Itu sangat, psikologi dan spiritual sangat dekat. Dan salah satu bentuk memang compassion kepada orang yang menyakiti, itu adalah forgiveness itu. Salah satu bentuk. Ya, terima kasih ya Ibu Nelly ya. Selamat datang, Bu. Baik, terima kasih Dr. Mona, Ibu Nelly. Pak Yusuf, ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Itu minggu ini, bulan ini kan saya menulis di dalam manager scope itu, memanage ego kan ya. Nah di situ ada tulisan yang paling akhir itu seorang bijak sedang jalan di pinggir dan melihat Indokayan bersama anak-anaknya sedang mengaiskan makanan, lalu datang seekor elang, sambil ibunya dibawa. Lalu orang bijak itu, kasihan itu anaknya. Nah orang elang itu menjawab, sarang saya juga ada tiga anak saya yang saya harus kasih makan. Kalau nggak ada makan, dia mati. Nah lalu spontan, itu semua make sense, semua ada cara saya yang kuat, hidup kan. lalu ambillah saya punya daging. Lalu untuk gantinya, lalu elang itu melepaskan Indokayan dan mematok daging daripada orang bijak itu. Dia kembali, kasih makan anaknya, tapi nggak cukup, dia balik lagi. Dia kaget. Kok mau minta lagi, ambil lagi. Eh ternyata dagingnya tumbuh. Balik lagi, begitu lagi yang ketiga dikasih makan. Nah ini lah sebutnya non-conditioning itu, compassion itu. To give the cost. Memberi tanpa mengharapkan, penerima, apa, imbalan itu. Dia kasih aja, nanti alam menyeimbangkan itu. Jadi alam itu karena disebut, wangit maha mengayomi tanpa pilih kasih, bumi maha mendukung tanpa pilih kasih. Nah itulah, ketika dia datang makan lagi, tapi balik lagi. Nah karena itu sebenarnya, in giving you will receive, in pardoning you are pardoned. Jadi kalau kita minta maaf dulu, jangan memberi maaf dulu. Nanti you are pardoned. Karena semua orang pasti ada kesalahannya. Itu aja Pak. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Ya menarik sekali. Bapak Ibu sekalian, di chat ini ada diskusi yang menarik. Dari tadi Pak Chan, tapi saya tidak, tidak, apa namanya, menyampaikan, bisa dilihat di chatnya masing-masing, bisa lihat menarik ya diskusinya. dan karena waktu sudah di atas jam sembilan, saya tidak merangkum apa yang sudah didiskusikan hari ini, dan dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, mengenai esensi, pembicaraan, sharing tadi, Dr. Mona, dan juga diskusi yang berlangsung ya, di antara anggota komunitas Taichi Indonesia. Sekali lagi terima kasih Dr. Mona, Pak Yusuf, Prof Teguh, dan Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di acara berikutnya. Jadi saya izinkan, saya akhiri, cara untuk hari ini, dengan ucapan, semoga kita sehat selalu, sepanjang ayat. Amin. Dan kita dalam ada keberkahan ya, untuk bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salam sehat buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Tetap sehat semua. Pak Aam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Semuanya. Pak Aam. Pak Yusuf. Pak Aam. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Terima kasih. Dr. Mona, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.